Terima kasih telah menonton! Sorry! Sebentar, sebentar. Kenapa tipenya sama semua? Baju setipe. Ada apa ini? Ini nih yang gue tanyakan. Keliatannya kamu punya lebih mahal karena ada logo-nya. Enggak, enggak. Sebentar. Wah, juara. Juara banget. Juara. Juara, juara. Berapa? DNA juara nih. Oke, kita ngomongin kantong udah ada. Satingan sama basic warnanya. Harga berapa? Ini kalau nggak salah 300-400an range-nya. Ya kalau ini kan udah jualan 2 tahun lagi. Jelas, ada brand. Jualan ada brand. Kalau gue harganya memang adalah 200-an lah, 199. Wajar dong. Gue nggak sama harganya, beda. Kenapa bisa beda? Sombong banget ya. Orang bahan sama, tipe-tipe. Harganya beda. Berapa? Harganya 129 ribu rupiah aja, Sob. Bener kan? Bener kan nih, Sob? Bener, Sob. Nih, kalau lu nggak percaya, gue ajak lu padahal langsung ya. Kita ke pabriknya, kita lihat pembuatannya. Coba, kita pengen tau. Bener kan nih, Sob? Ya udah, kalau lu nggak percaya langsungnya kita ke mobil. Oke. Siap? Jalan ya, Sob. Hit! Ya, Sob. Sekarang kita udah di jalan. Menuju pabrik. 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 Meneram pabrik, Bos. Katanya Boeing tuh Boeing orang dalem. Gue pengen tau sedalem apa sih di orangnya. Hahaha. Uh, beneran factory, Sob. Beneran factory. Sebentar. Ini bener factory. Lu kenal orang dalam memangnya? Kenal nih, gue panggil sekarang. Halo, Sob. Halo. Waduh. Halo. Oh iya, santai dong. Santai dong, santai dong. Santai dong. Kita emang gitu. Bikanya berantem loh. Jadi film terasal ya. Oh iya, iya. Kita mau. Tara maju pakai. Tara maju pakai. Pengen kita landet factory. Sebentar. Ini beneran factory lu. Tempat lu produksi. Ini. Kece kan? Masa dia bilang ini lebih bagus dari gue sama Tara punya. Gak mungkin dong. Penasaran. Semuanya bagus lah. Semuanya bagus, kita cek. Tapi nanti kita lihat di dalam lagi. Let's go. Ini factory gede banget. Dari kapan sih berdiri? Ini udah sekitar 40 tahun nih, Tar. Ini. Oh ini lagi ngerjain produknya alu-alu nih ya? Iya. Lagi jalan produksi. Sebelum kita produksi, kita mesti mastiin dulu bahannya. Atau kita sebutnya fabric, kain. Itu kita inspect dulu. Jadi ini proses inspection. Oke. Gitu. Nanti nih timnya lagi ngeliatin. Ntar kalo misalnya ada yang kayak bahan defect. Lu sering denger kan? Bahan reject. Iya, iya, iya. Nah itu kita tempelin. Kita gak pake. Ini disini cuman brand lu dong. Nah. Kan ini udah 40-an tahun. Iya, iya. Dan aloh-aloh itu jadi brand Indonesia satu-satunya yang bisa kerjasama di factory yang udah 40-an tahun. Satu-satunya? Di antara brand luar ya. Bener, bener. Berarti yang lainnya brand luar? Brand internasional. Brand luar itu kayak apa? Champion? Yang lu pake-pake ini ya? Ada nih. Waduh. Kalo brand-brandnya kayak ribok gitu-gitu. Ada, ada. Brand cowok, brand sport, banyak disini. Waduh. Bentar, kita banyak lagi nih. Jadi kita lagi inspeksi. Abis inspeksi kita lanjut nih. Oh, lanjut gitu. Jadi tadi abis kita inspect nih semuanya ini. Kita kainnya kita bawa untuk dipijit-pijit. Waduh. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Ini tuh maksudnya diapain dipijit-pijit? Biar rileks. Duh. Sebentar, gua gak ngerti. Maksudnya rileksing tuh maksud diapain? Apakah dia punya banyak masalah? Emang lu punya masa akhir bulan? Kak? Bayar KPR. Ngomong, ngomong. Bayar kontrakan, cicilan-cicilan mobil. Sabar, sabar Tar. Jangan semua perasaan pribadi diungkapin ke kain. Sabar. Mohon maaf. Iya, iya, iya. Proses rileksing ini untuk memastikan biar nanti gak nyusut. Oke. Gitu. Jadi setelah di rileksing dulu, kain-kainnya baru langsung dipotong, dijahit. Oke kalau gitu boleh lihat tempat-tempat lainnya? Boleh, boleh. Lanjut, lanjut. Oke kita lanjut lagi ya. Gue pengen tau dong kayak gimana sih sebelum lu produksi? Padahal. Mungkin brainstormingnya seperti apa? Developnya seperti apa? Atau gimana sih? R&D-nya. R&D-nya tuh seperti apa sih? Rata-rata orang kan selama keluar rumah itu diharuskan pakai pakaian. Iya. Ya bener dong. Bener. Bener dong. Bener sih? Bener. Sabar, sabar. Bisa dijelasin, bisa dijelasin. Nah kalau ini namanya proses spreading. Oh jadi lu pisahin mereka dari orang tuanya. Hah? Kan spreading? Bener juga ya. Separating. Nah jadi pada saat digelar kayak gini, biar tujuannya nanti satu tumbuk ini langsung dipotong otomatis sesuai nanti ada polanya. Ini pun motongnya pakai mesin otomatis. Pakai mesin otomatis. Ini mesin yang dalam. Ini keren. Itu lampu. Ini lampu. Ini lampu. Sabar. Ini tadi abis di spreading, kita potong di sini secara otomatis. Pake mesin ya? Pakai mesin. Jadi akurasinya bagus dong. Exactly. Menghindari kesalahan-kesalahan potong. Wow. Gak ada yang miring, gak ada yang apa. Dan sekali motong nih lu liat nih. Gila ya. Banyak banget gitu ya tumpukannya. Yaudah kalau gitu kita ke tempat yang lainnya. Let's go. Siap. Ini bahaya nih. Mas kuy. Sebentar nih. Ini apa nih bro? Ini kok kain doang bro? Ini maksudnya yang bagian setrika-setrika. Bukan. Ini bukan sembarang setrika. Waduh. Jadi ini tuh yang menandakan, oh kaos ini kaosnya alo-alo. Bukan di print tapi tekniknya namanya heat transfer. Wow. Setelah proses yang tadi kita udah lewatin, udah dipotong-potong, dijahit nih disini nih. Oh ini tempat jahitnya ya? Iya, proses sewing kita bilangnya. Oke. Gitu. Udah deh. Warnanya sama semua ya? Warna sama semua. Jadi satu line produksi ini untuk satu warna, satu warna, satu warna. Dan ini juga tadi kan di heat stamp. Kok ini woven gini? Kalau ini kita pakai woven label. Jadi ada beberapa koleksi yang kita pakai woven label, ada beberapa yang pakai heat stamp. Oh gitu. Karena kita cocokin sesuai dengan karakteristik dari fabriknya masing-masing. Oke. Gitu. Nah ini proses endline namanya. Endline. Gitu. Jadi udah mulai dilipet. Udah mulai di setrika. Gitu. Jadi kayak karena kita menganut kayak 3 layer QC semua segala macem. Memastikan ini produknya bener-bener sesuai dan layak bisa diterima ya. Kita hajarin disini nih. Oh gitu. Salah satu proses QC juga disini. Ini gue pusing. Dan keren tapi sebenernya sih. Iya. Berarti memang rasu aja nih ya. Harganya di berapa sampai berapa. Kisarannya. Gak ada pajak, gak ada apa. Iya. 500 ribuan dong. 500 ribuan dong. Engga. Iya dong sama kayak champion dong. Yang dipakai bohem ini sama yang gue pakai ini. Hah? 129 ribu. Gak mungkin. Bener gak nih sob? Bener. Bener sob. 129. 129. Waduh. Gua beli siapa yang gue lupa. Dengan kualitas dari A sampai Z tadi. Iya. 129. Betul. Bohong. Bener. Sabar sabar. Eh bodong. 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 Gila. Ini sih gue boleh ganti gak sih disini langsung. Langsung. Nah tadi abis dari endline nih. Iya. Ada lagi ternyata. Ada lagi. Ini dia. 129 ribu. Banyak banget stepnya ya. Stepnya banyak banget. Untuk ngerjain satu potong t-shirt ini prosesnya panjang. Oke. Dan kita mau bener-bener pada saat lu buka dari kita punya packaging. Dapet barang yang bener-bener aman. Betul. Makanya kita ada proses namanya. By the way nih mohon maaf. Wih. Sama nih. Waduh. Waduh. Masuk kesini juga ya. Masuk kesini juga. Jadi kita memang standarnya internasional. Kualitas internasional. Jadi harus melalui proses namanya needle detector. Oke. Memastikan gak ada sisa-sisa benda-benda metal di pakaian. Oke. Berarti udah selesai dong ini. Sudah siap dipasarkan ke konsumen dong. Sudah siap. Dan ini setelah ini prosesnya hajar langsung ke packaging. Masih ada lah. Masih ada. Terakhir dikit. Ini janji terakhir. Terakhir real. Terakhir real. Ngomong-ngomong. Ini rapi banget packingnya. Iya. Adek mau coba packing apa itu? Nah. Kerja segini dong. Jadi dulu kan kalian. Biasa kan pada challenge nih. Siapa yang paling rapih. Katanya yang sering menang coba deh. Sorry. Sering menang. Kalau gue kan udah sering ngebungkus. Jadi gue coba. Bungkus makanan kan. Iya dong. Gue juga bungkus makanan. Jadi siapa nih? Bawa im nih. Bawa im dulu lagi. Ajar im. Coba hajarin Teh. Ajarin dulu. Contohin dulu. Contohin. Contohin Teh. Tuh bener kok orang gue mau gitu ya. Sabar. Keteh bener. Boim bener. Set. Oh gitu. Oke. Kotak-kotak X segitiga terus. Bukan itu cheat GTA. Oke. Wih jago ya Boim ya. Gue kan dong. Oh ini bukan Boim ya. Baru contoh. Baru contoh. Coba im. Coba im. Gue mau tau. Lo masih mengingat gak? Lucky people akan tau. Kenapa selalu kawan. Taduh. 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 Ambil. Taduh. Taduh ini. Nanti ke letak lagi Ayy. Nanti akan ada berapa warna sih, sebenernya? Kalau yang koleksi ini. Akan ada 12 warna. 12 warna basic? Kapan dirilisnya yang warna-warna baru? Di bulan Agustus ini. Pokoknya bulan Agustus 2020. Sebelum 17-an,.. Kita bisa beli warna merah sama putih. Di alu alu. Ini berarti, ini udah selesai ini. Ya. Waduh, terima kasih banget udah dikasih SOB, udah dikasih kesempatan buat jalan-jalan. Terima kasih banget orang dalem. Sah jadi Orda. Dimana alho-alho kita liat proses pembuatannya, detailnya. Gak gampang, detail banget, usinya berkali-kali. Ternyata harganya affordable. Nah, gue ada ini juga, ada hadiah buat anak-anak SOB. Waduh. Yang katanya kalian mau bagiin buat... Lu gak apa-apa, XL. Lu XL ya? Gak apa-apa, anak-anak SOB buat kita. Buat followers kalian, buat followers kalian, atau mau bagi-bagi giveaway juga. Boleh nih. Boleh banget. Berarti abis ini SOB bakal alho-alhoin. Boleh. Bener gak nih, Sob? Bener dong. Nah, kalau gitu kita akan bagi-bagi giveaway buat kalian. Ini nih baru Bandung nih, guys. Adem, 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 guys. Bandul, kita lagi dimana sekarang? Yes, di public. Public space. Yes, pokoknya ada public space yang ada di daerah Bandung. Betul sekali. Betul, jadi kita mau nanya-nanya. Mau challenge. Hah? Mau challenge dong. Yoi. Challenge orang yang lewat ya kan? Betul. Dimana kita bakal nanyain apa sih? Kita bakal nanya tentang alho-alho itu harganya berapa sih? Waduh. Bakal tau gak nih mereka harganya? Oke, cuma itu doang. Iya. Kalau kita compare dengan brand dari luar, apakah mereka bisa membedakan? Membedakan. Waduh. Kalau kita langsung aja, guys. Guys, guys. Halo, Mas. Boleh kenalan dengan Jepaka. Boi. Hai, Mas. Oh, Riza. Riza. Namanya siapa? Oraka. Maminya Vira. Kita lagi ada challenge. Kebetulan kita dari sobiofficial.id. Di mana kita pengen challenge dirimu. Melihat penampakan dari baju yang sedang kita pakai. Dan ini. Dan juga baju yang dipegang oleh Tara. Apakah sama atau beda atau gimana? Sama. Sama? Sama? Sama. Beda bahannya ya? Beda ya? Lokal kan lagi naik. Ini punya lokal. Ini juga. Ini juga. Terut, terut, terut. Kamu gimana? Beran-beran? Karena kalau aja. Gak usah. Dan kalau untuk harga. Harganya berapa? 100 sampai 200 ribu. Maaf. 300. 300? 300-an ya? Bener gak nih sob? 300-an ya? 300-an. Waduh. Kita akan reveal ya. Kalau harga dari outfit kita. Semuanya adalah berapa nanti upaka? 129 ribu rupiah. Raka sudah benar menjawab. Jadi Raka mendapatkan satu tees dari alu-alu. Serahkan dipanggil ya. Ini. Ini dikasih bener-bener. Kasih lihat. Kasih lihat dong. Aduh. Cangkep betul. Bagus. Kita kasih gratus. Jadi ini adalah brand Indonesia. Dimana kita lagi memang memperkenalkan basic piece-nya. Nah ini kebetulan dipakai sama Boim, Jupaka, dan Tara. Ya yang ini adalah brand intrasya. Nah. Dan ternyata kayak yang tadi sama ya. Dengan harga yang jauh lebih affordable. Stopping. Akhirnya ya. Kita udah kasih giveaway. Kurang baik apa coba. Terus melihat proses dari produksinya si kaos basic ini. Dan kenapa mereka harus punya basic fashion. Karena menurut gue gini ya. Kenapa harus punya basic fashion. Ini pakaian daily banget. Gampang lu mix and match sama apapun itu. Sesuai dengan karakter lu. Pake outer kek. Yes. Pake apa kek. Why not. Sabar, sabar. Pilihannya banyak. Banyak banget. Yang kedua. Affordable bro. Harganya masuk jadi kita bisa mainin yang lain-lain lagi. Iya. Tambah aksesoris. Bener dong. Jadi daripada lu beli yang mahal-mahal. Yes. Mendingan lu beli aloh-aloh. Sisanya. Lu tabungin. Beli bengi. Jadi lu beli ini. Beli kopi. Bisa. Beli sepatu lagi. Betul. Terus yang ketiga. Dari Indonesia ini. Berindonesia dengan kualitas internasional. Bener. Jadi kalau kita orang luar sebut berindonesia apa? Alo-alo. Jadi cintailah peloduk. Peloduk Indonesia. Mari kita aloh-alohkan Indonesia. Thank you semua buat sob yang udah nonton video ini. Jangan lupa comment, like, dan subscribe.